assalamualaikum halo sobat kicomania salam satu hobi jumpa lagi di channel saya garis kicau ya teman-teman halo teman-teman hari ini saya mau update harga dulu ya dan update burung yang baru datang mumpung ini hari sabtu ya mungkin besok hari minggu teman-teman mau hunting burung di pasar burung terutama di pasar burung depok solo ya ini ada beberapa burung yang baru datang yang mau saya update untuk harganya jadi teman-teman besok kalau mau ke pasar itu sudah tau ring-ringan harganya ya ini mungkin berlaku untuk datang di i mungkin harganya hampir-hampir sama ya nanti bisa jadi sedikit jadi patoan bisa ya dan sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe ya bisa subscribe dulu channel saya supaya tidak ketinggalan video-video dari garis kicau kalau suaranya agak serak maaf ya agak flu teman-teman wah tuatannya ini emang baru ekstrim teman-teman harus jaga kesehatan ya ini ada flamboyan teman-teman ini flamboyannya banyak yang sudah bunyi ya flamboyan ini harganya 45 ribu teman-teman dan ini baru datang makanya di Oplos ya teman-teman ini di Oplos ini ada Apiar Jawa juga Apiar Jawa 25 ribu teman-teman aduh serak ini teman-teman waduh ada yang mati juga ini teman-teman mati satu ini flamboyan ini resiko kirim-kirim ya biasanya emang ada yang mati seperti ini ya karena kondisinya enggak fit kalau ini banyak yang fit nih untuk flamboyan banyak yang bagus ini banyak yang utuh terus ini dicampur sama O trucuk juga trucuk 25 ribu teman-teman ini ada trucuk juga ini pada berantem ya ada yang sampai bulunya itu rontok semua karena pada patok-patokan ya karena beda jenis jadi pada patok-patokan ini sampai ada yang rontok bulunya tuh kutilang itu sampai rontok bulunya kemudian ini ada kahicap ranting ini buahnya yang sudah bunyi teman-teman kahicap ranting atau mungkin di beberapa tempat menyebutnya ini ya kesikatan laut ya kalau di tempat saya namanya kahicap ranting ini harganya 35 ribu teman-teman udah pada bunyi teman-teman tuh mana yang bunyi tadi kayaknya ini teman-teman jadi ini juga baru datang ya ini mungkin sekitar 25 ekor adalah kalau dari bulu sih mulus teman-teman teman-teman ekornya ya nah ini banyak yang brodol ekornya mungkin kena pulut ya pas mulut itu jadi pada brodol ekornya tuh pada bunyi teman-teman mana ini yang bunyi ya udah pada bunyi ini mantul-mantul pokoknya ini unik juga burungnya ya tuh warnanya tuh cantik banget teman-teman nah kalau ini sikatan emas ini kebanyakan trotol bagus-bagus prospek-prospek ini karena masih pada trotol ini trotolan 45 ribu aja nggak tahu kenapa ini banyak burung sikatan ya apa baru musim burung sikatan ya burung sikatan emas ini kalau nggak musimnya nyari ya susahnya minta ampun teman-teman tuh ini mumpung banyak mungkin ini sekitar berapa ya ini 20 ekor ada lah teman-teman jadi mungkin besok teman-teman huntingnya monggo silahkan ke pasar burung yang terdekat di tempat teman-teman kisaran harganya seperti itu ya siapa tahu sama teman-teman kalau ini real ya harganya real nggak saya lebih-lebihkan nggak saya kurang-kurangkan harganya segitu cuman harga juga bisa berubah-rubah sewaktu-waktu ya ini update-an untuk hari ini per hari ini harganya sesuai yang saya sebutkan semua ya ini belum semua yang saya review berikutnya kita review burung yang lain lagi ya yang suka burung mungil tapi cantik ini decu kembang decu kembang ini 35.000 uh warnanya cem banget ini keren ya warnanya ya decu kembang itu kecil kalau yang ini jinjing batu jinjing batu itu harganya 35.000 jinjing batu itu juga gampang bunyi teman-teman ini juga karena serak karena yang datang banyak ya ini masih pada di ombyuk ya tidak jenis tetap dijadikan satu besok juga mau datang ciblek kebun teman-teman nah ini sikatan nih hampir semua burung sikatan pada ngumpul ya mungkin emang baru musimnya lah ini ada yang sikatan biasa ya ini harganya 50.000 ini juga stoknya luar biasa banyak baru musim mungkin emang bener-bener baru musim ini tapi gak tau ya kalau sikatan pikatan itu rata-rata ekornya itu gak ada teman-teman lihat ini hampir semua ekornya itu mbrodol gak tau kenapa nih hampir semua lihat ada hampir semua mbrodol gak tau karakter burung ini seperti apa kita lihat yang atas sikatan lagi ekornya gak ada ya teman-teman ini kalau sudah gator ya teman-teman sikatan biasa ini harganya tinggi kalau sudah gator dan variasinan itu bisa lagu tinggi oh itu ada yang utuh tuh lainnya ekornya mbrodol oke kita geser ke sampingnya ini sirtu sirtu ini 25.000 ohm milih sendiri silahkan di kampung saya sirtu seperti ini uh ada yang bagus teman-teman variasinya itu wuduh bagus banget keliaran itu teman-teman jadi kepengen saya saya mau cari yang sudah gator ya yang variasi ini baru cari-cari belum dapet teman-teman saya mau nyari ini sirtu yang sudah gator nah ini ada sikatan lagi uh stoknya benar-benar banyak mungkin sikatan ini 70-80 ekor ada ya karena terbagi beberapa beberapa sangkar sampai belepotan ini oke kita geser ke sampingnya lagi kalau ini campuran ya teman-teman ini campuran ada perenjak biasa itu perenjak itu harganya 35.000 kemudian kalau perenjak yang kelau itu harganya 45.000 ini genjak selisih 10.000 aja ya untuk yang kelau sama yang biasa ya untuk perenjak nah ini ada satu burung unik teman-teman ini jarang ada cuman datang satu ini ya kita tangkep kita review ya tuh burungnya oke entah masukkan tangan dulu kita tangkep dan kita lihat dari deket ya kirasnya tapi masih kirasnya karena bahan ya teman-teman kita tangkep saya yakin jarang ada jarang ada yang punya burung ini teman-teman ah nah bentar kita bawa ya tuh ini burungnya teman-teman uh coraknya keren banget bentar kita review di tempat yang terang ya tuh wih burungnya kecil ini lucu imut ini jarang yang punya teman-teman di pasar burung pun jarang ada yang punya nah kita review dari dekat ya entah kameranya saya siapkan dulu kita review satu burung yang unik baru datang nah ini sudah ini burung benar-benar unik dan jarang ada ini kalau di pasar itu ada yang jualnya macam-macam karena burung jarang ada jadi harga ya terserah ini ya terserah yang punya kios karena gak ada patoannya ya kalau burung jarang-jarang seperti ini kalau trucok kutilang itu ada ya patoan bahannya harganya segini-segini kalau ini gak ada patoannya tergantung kios-kios yang mau jual berapa yang punya ya cuman ini jarang yang punya saya pernah lihat ini dijual itu sampai harga 150 lihat coraknya teman-teman pasti jarang ada yang punya burung ini ini kalau teman-teman gak tahu lihat coraknya ini keunikan dari corak warnanya unik terus ekornya juga unik nanti kita lihat ya untuk corak warnanya ini masih trotol kalau sudah full coraknya itu keren banget warnanya itu keren banget ini kalau teman-teman gak tahu ini namanya berencet kerdil teman-teman bisa searching di google namanya ya pasti sama wujudnya seperti ini berencet kerdil teman-teman sesuai namanya ya burungnya itu kecil kayak kerdil gitu tapi kakinya itu panjang-panjang teman-teman dan walaupun ukurannya cuman segini ya suaranya itu keras cuman gak ada variasinya ya variasinya jarang cuman kayak ini ya kayak teriaan itu cuman keras ini bukan jongkangan ya teman-teman beda ini bukan jongkangan kalau jongkangan itu gak ada motifnya ya ini ada motifnya tuh lihat ini kalau kolektor burung pasti dibeli karena kolektor burung itu carinya yang seperti ini jarang yang pelihara susah nyarinya itu pasti jadi koleksi atau kolektor para pecinta burung ya burung berencet kerdil ini termasuk burung semak teman-teman jadi dia jarang terbang tinggi ya jadi kebanyakan malah roncat ke ranting satu ke ranting dua jadi jarang terbang malahan ini susonya pun juga di semak-semak ya biasanya bentuk kayak cawan gitu terus telurnya itu kecil-kecil gitu ya hampir kayak jongkangan jongkangan itu kan juga burung semak kakinya pun karakter kakinya pun juga sama ya kecil tapi panjang wajahnya hampir mirip jongkangan ya wajahnya cuman motif dari badannya dan ekornya beda kita lihat ekornya ya ini salah satu yang membuat burung ini menarik juga di segi ekornya ya ekornya ini hampir bisa dilihat seperti gak ada ya jadi kayak gak ada ekornya jadi undul-undul gak ada ekornya itu jadi termasuk memiliki banyak keunikan burung ini namanya unik berencet motifnya ini kalau sudah komplet motifnya unik juga bagus juga terus dari segi ekornya juga unik ya gak ada ekornya keren banget ini kalau teman-teman pengen burung seperti ini susah bos belum tentu ada oke mungkin itu ya sedikit review harga untuk kali ini mungkin teman-teman besok yang mau hunting burung pas hari minggu itu untuk kisaran harga burungnya ya oke selamat berakhir pekan ya kannya ini ada cuti bersama juga ya Senin ya jadi selamat berakhir pekan selamat berlibur panjang semoga sehat selalu dan banyak rejeki jangan lupa subscribe ya teman-teman bye-bye salam satu hobi ciao